Halo viewer semua apa kabar kita ketemu lagi hari ini saya lagi ngobrol-ngobrol ketemu sama sahabatku artis yang seangkatanku juga pasti semua teman-teman netizen di rumah tahu siapa dia lagunya yang terkenal dulu guys judulnya salah satunya sepatu dari kulit rusa siapa yo Ria Resti Fauzi Hai aduh apa kabar say baik 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 sehat Alhamdulillah awet muda samalah kita awet muda ya aduh kita sekarang masih di Resto Kaspia Kemang Kemang ya kita emang lagi kumpul-kumpul disini guys tadi abis wawancara sama temen yang lain sekarang aku ngobrol-ngobrol sama Ria Resti Fauzi disini enak tempatnya ada kolam renangnya di dalamnya juga adem luas luas banget ya disini dan makanannya aku lihat tadi kayaknya endol-endol tuh hahaha enak jadi boleh kesini temen-temen kalau pas lagi mau arisan kayak kita kan sekarang lagi arisan ya mau lantuan disini juga bisa aduh seneng deh kita ketemu udah lama kamu soalnya jarang datang kalau arisan jadikan gitu deh habis udah omah-omah gimana dong udah omah-omah oke aku pengen tahu dan pasti penggemar-penggemar kamu netizen semua di rumah pengen tahu sekarang kamu aktif apa sih gitu ya selain di rumah tangga sih ya udah lama sih nyanyi-nyanyi juga udah jarang oh gitu ya kemarin sih masih aktif kayak acara-acara kantor gitu loh oh jadi udah bukan yang komersil iya iya udah jarang-jarang oh acara kantor lebih banyak sibuk ya urus anak-anak terus ke sesekali ya ini sama cucu sama cucu oh gitu jadi kalau nyanyi di kantor tuh nyanyi di kantor suami apa kantor kamu kamu ngantor nggak sih udah nggak ya Oh dulu sempet kerja sempet kerja tahun tahun terakhir tahun berapa tahun terakhir tahun 2015-an apa 16 oh ya Allah udah lama banget udah 8 tahun yang lalu ya kurang lebih ya sumo re gerak saking excited guys bisa ketemu Amaria karena dia ini jarang-jarang muncul makanya sekarang hari ini muncul aku seneng banget jadi nggak ada aktivitas bisnis atau apa di luar sana punya usaha kecil-kecilan sih ada lah usaha kecil-kecilan apa nih misalnya ada aja ah ada aja kok malu namanya juga eh apa namanya mengisi waktu luang kan perempuan suka banyak tuh yang mengisi waktu luang sambil berbisnis walaupun dari rumah ya kamu bisnisnya yang dari rumah tebak deh aja nggak mau ngomong soalnya apa tuh bisnis dari rumah yo apa dagang kah ada aja pokoknya ada aja ya oke deh nggak papa deh kalau kamu ngasih tahu kita bisnisnya apa jadi kalau bukan bisnis sibuknya selain ngurus cucu ngurus suami apa dong ya udah itu aja jadi hari-hari banyak dirumah aja banyak dirumah ya arisan itu dateng lah jadi kamu ini ada beberapa komunitas arisan untuk menjaga silaturahir silaturahir ya juga refreshing dong refreshing juga ya karena kalau dirumah kamu kan boring ya nah kan kamu kan cuma dirumah ngurus cucu ngurus suami kalau kita dirumah aja pusing 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 seolah mentok lagi seolah mentok lagi bener gak sih iya bener bener boring kamu butuh sesuatu refreshing keluar keluar keluarnya kan ketemuan sama teman-teman teman-teman arisan dan ada aja lah pasti banyak berapa banyak komunitas kalau arisan sih nggak banyak ya tapi yang komunitas ya teman-teman anak-anak sekolah anak-anak kan tiga kan dulu jadi dari teman TK-nya gitu sampai teman SMA biasanya Oh gitu jadi ada ini komunitas ibu-ibu itu ya ibunya tuh juga di kantor yang nama wanitanya juga Dharma wanita suami masih aktif di kantor udah pensiun tapi masih di karyakan karyakan jadi masih aktif di ibu-ibu Dharma wanita sampai sekarang sesekali sesekali sekarang kalau dulu harus selalu wajib tapi karena sekarang karena udah pensiun dan dikaryakan hanya sesekali aja Oh gitu sibuk apa sih kalau di ibu-ibu Dharma wanita karena aku bukan ibu-ibu Dharma wanita aku nggak ngerti banyak ya misalnya misalnya ya kayak kita sosialisasi apa ke daerah-daerah kan kunjungan-kunjungan juga Oh sering kunjungan-kunjungan oh gitu ke mana misalnya ya keluar kota lah ke daerah misalnya Kalimantan misalnya Kalimantan tuh kan ada beberapa juga nanti ke daerah Jawa gitu Oh keliling kunjungan juga sih kesesama ibu-ibu Dharma wanita terus kalau udah ada ulang tahun apa cara apa kan kita corporate sendiri lang tahunnya Oke karena kehutanan kan digabungan dengan lingkungan hidup itu pun jadi ada lingkungan hidup punya acara sendiri Oke dulu dari kementerian kehutanan punya acara sendiri Oh jadi banyak-banyak ya jadi sibuk udah bersibuk aja dengan urusan itu ya udah walaupun sih enggak enggak selalu hadir yang wajib gitu enggak ya tapi kan pasti ada juga bagian-bagiannya artinya kesibukan kamu walaupun udah nggak sosial lagi dan nggak komersi lagi itu udah dengan aktivitas itu aja udah menyita waktu gitu ya terus belum nanti anak-anaknya kemari-kemari kan lagi ujian di sana lagi sekolah-sekolah dulu kan keliling-keliling anaknya juga sekolah-sekolahnya Oh gitu kuliahnya maksudnya Oh iya kuliahnya keliling-keliling emang tiga anaknya udah pada kelar semua tinggal yang kecil di Brawijaya yang di Brawijaya yang udah nikah berapa dua udah udahnya udah nikah ya tuh dari tiga nih perempuan berapa laki-berapa laki-laki tiga-tiganya aku lupa saya sama sama aku aku juga laki tiga-tiganya berat nggak sih mengasuh anak laki-laki mempersiapkan dia untuk lepas menikah tuh dari kecil sampai besar ini ya kalau dibilang berat enggak dibilang enggak ya berat juga ya gimana pengalaman kamu ya selama ini kan juga tetap aja jadi perempuan sama laki itu sama aja Oh gitu sama aja persiapannya mau pernikahannya sama terus persiapannya mau punya anak sama persiapan sekolahnya juga sama Oh gitu mereka sekarang ini kan yang dua udah menikahnya udah menikah ya udah kerja masing-masing udah udah waktu patis udah keluar udah lepas ya tinggal satu yang menjadi yang masih kuliah masih kuliah tingkat berapa udah skripsi-skripsi sedikit lagi dong Insya Allah sedikit lagi mantu lagi kan Udah dua udah dua kali mantu udah punya pengalaman dan pengalamannya lain-lain beda-beda misalnya pengalaman apa sih yang unik gitu ya sebagai orang yang mempersiapkan mempersiapkan ya kan pesta pernikahan ya kan sih kadukannya yang satu itu kan punya impian sendiri oke nah itu kan otomatis kita harus ngikutin juga kita nggak bisa harus wah ini tamu kita semua misalnya begitu ya oh gitu anak pertama nih anak pertama semua orang pengen diundang kan kalau nggak diundang pada sakit hati tuh kayaknya kok dibedain-bedain padahal kan memang ada keterbatasan oke oke terus juga kita harus dibagi dengan pihak besan gitu kan itu besan pun kan ada dua suami istrinya belum anak temen anaknya sekolah begitu dengan kita kan kita juga kan dua dua keluarga juga terus sama anak sekolah kita juga kayak gitu nah terus yang nomor dua keren lagi oh gitu karena pandemi oh jadi dibatasi lebih pengen lagi ternyata oh itu jadi bingung itu gimana sih kalau pas pandemi mau bikin pesta tuh gimana saya semua kan hanya 30% dari capacity oke itu lebih parah sementara besanku ini yang nomor dua mantu itu hanya anak sematawayang oh my god terus orang tuanya dua-duanya masih aktif kerja oke anak mantuku juga udah praktek juga yang apa dokter oke terus anakku juga kan udah pernah kerja di dua tempat jadi kamu diundang akhirnya kita basiannya aja basian dari sisaan itu aja sisaan jadi semua undangan itu riti dan anak-anak anak-anak sama besan sama besan kita basiannya aja basiannya sedia matriak basi kapasiti 30% dari kapasiti gedung Oh jadi berapa orang itu waktu itu ya berapa ya paling hanya 100 200 lebih ya 300 enggak paling 600-an gitulah sudah banyak juga sih 600 peks ya 600 paks iya udah 600 orang-600 person udah 600 aja kamu masih dapatnya cuma sisa-sisa dong sementara kita punya keluarga punya relasi besar kan dari delapan bersaudara jadi mesti dipilih dong iya itu kan udah nggak mungkin ada yang diundang ada yang tidak terutama temen-temen ya jadi mohon maaf temen-temen nah sekarang mohon maaf nih udah lama sekarang mohon maafnya nih mohon maaf sekarang ya jadi banyak yang enggak diundang semua juga gitu kok gitu sih deh kok gitu ya karena keterbatasannya kan selama pandemi itu jadi kan kita juga harus ikutin peraturan pemerintah kalau enggak nanti kena penalti kerennya jadi ya udah ini ikutin aja kurasa di masa pandemi sih banyak yang mengerti ya dengan situasi kalau sampai enggak diundang gitu doanya aja dari jauh iya akhirnya dibagi yang pengajian itu bener-bener yang bener-bener saudara banget sama temen yang deket banget jadi nanya kayaknya lu mau datangnya di pas pengajian apa resepsi harus pilih harus pilih nggak bisa lu mau di sini mau di sini gitu karena memang oh my god dan di batasin Oh suka duka ya suka duka yang satu pesta pernikahan awal semuanya pengen diundang yang satu lagi pandemi harus milih dipirit-pirit jadi pusing ya nah yang ketiga gimana nih ntar belum tahu ya tapi udah ada calon ya temen deket ada temen deket belum serius belum ada ikatan serius sih kayaknya serius ya dulu ya tapi kan belum ada ikatan Oh oke aku belum selesai kalau pacarnya itu udah udah baru disudah kemarin oh oke oke jadi sekarang kau punya cuci berapa tiga dari yang pertama dua dari yang pertama itu tiga nomor satu satu yang nomor keduanya sepasang kembar Oh iya 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 jadi tiga yang kedua belum ya pasangan yang anak sebelum ambil spesialis spesialis dokter Aduh seneng banget ya punya anak pada berprestasi kalau yang pertama apa Hai pengusaha enggak anakku sendiri di PUPR Oke mantu di PP PP tuh pembangunan pembangunan perumahan satu di PUPR satu di PP semua pegawai negeri semua ya Oh gitu seneng dia jadi pegawai negeri semua ya BUMN ya oke yang itu dokteran lainnya Oke wah suka duka bercerita tentang keluarga kalau suami udah pensiun sih ya tapi tiga ryakan ya Alhamdulillah ya oke terus sekarang kita kembali ke karirmu di zaman dulu boleh enggak sih cerita lagi mengingatkan para penggemar Ria Resti Fauzi awal-awal kamu berkarir bisa sampai ngetop itu gimana sih Oh panjang banget ya disingkat jangan panjang banget ya ya dulu nyanyi dari umur eh empat tahun Oke masih ada Taman Ria Monas Oh iya tahu tapi belum-belum belum dikontrak ya oke kontrak-kontraknya itu udah SD kayaknya kok asal kelas 5 SD Oke masih kecil dong masih kecil lagu anak-anak dong Iya masih lagu anak-anak Oh oke malem-malem kalau kan ada yang kalau malam minggu tuh dulu ada pada siu-siu gitu kayak pamet ya tahu happy nah Mariana Nah aku tuh yang penyanyi itunya pendamping pembukanya pembukanya Oh iya iya oke 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 iya aku misalkan Dina belum kan kamu Iya aku SD ya oke udah lama ya ya CHP Almarhumadiana Nasutyo tuh pokoknya ini aku udah terus Abadi Susman Pambers terus Deloitte Deloitte ya belum pernah Oke 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 terus setelah nyanyi di Taman itu anak band kan main dimana-mana tuh Iya ada yang juga di Anco ayah akhirnya ikutanlah nyanyi di Anco kayak aku dulu itu aku udah remaja karena udah kelas udah kelas 6 SD dia pakai satu SMP gitu nah penyanyi ciliknya Angun Cezasmi Julisi Tanggang Oh ya ampun terus ada lagi si anak band itu punya kolintang ikutlah kolintang PLN gitu ya udah itu itu kan masih ikut dari panggung ke panggung itu mau sebetulnya belum punya rekaman waktu itu rekamannya itu jadi dari anak band ini biasalah kita kan eh nyanyi dong kesini nyanyi dong kesini gitu kan udah nyanyi lah dimana-mana enak aja lu nyuruh gua dateng bayar dong bayar lah bayar dong ya bayar dong tapi dulu cerita yang dulu di Taman Liam Onas honor ku itu 1.750 perak Ya Allah itu bisa bayaran sekolah loh aku sendiri bayar sekolah sendiri oh aku lupa jangan dulu kita bayaran sekolah murah banget ya ya dulu pokoknya BP3 ada ya BP3 sama uang SPP tuh pokoknya 750 perak sementara di Monas tuh dua kali Iya dua minggu sekali terus di Ancol juga dua minggu sekali di Ancol itu kan di pasar seni terus gelanggang renang Ancol ya ada pantai Seaside banyak-banyak venue banyak panggung-panggung kayak gitu Alhamdulillah Oke kan itu udah tuh dari panggung ke panggung dengan honor 1750 jaman itu naik bisnya 15 perak naik besai waktu itu naik masih belum ada mobil suka duka Ya Allah Oh ini gitu karena terus bisa rekamannya dulu aku pernah di kontrak di Jackson record Oke tapi enggak tahu lagunya enggak keluar malah pernah dibawain sama almarhum Uttalikum Awa Oh oke jadi waktu itu kalau nggak salah karangan kakaknya ke Ernie deh Ernie siapa nih Bang Ruli Johan kalau nggak salah dulu ya waktu di Jackson tapi enggak rejeki enggak enggak dirilis ya enggak dirilis Oke terus akhirnya ke Usman bau saudara Oh jadi sama kerjasama musuh nggak lain lagi tuh Oh lain lagi itu udah nggak tahu kabar berintanya Oke oke terus Usman juga enggak tahu enggak ada kabar orang ditanya ya memang rezekinya di akurama ya Oh akhirnya masuk akurama itu pun ngasih contoh masker suara-suaranya itu aku pun enggak tahu jadi ada anak band kan sosistem biasalah namanya band banyak kan baru bisa direkam-rekam saat itu enggak tahu gimana salah satu anak band itu namanya Bang Kamal ya pemain gitar ya di The Deloitte kalau enggak salah dia kasih suara kamu ke akurama nih Ria Rete penyanyi baru nih baru gitu rupanya cocok itu langsung dulu dari orang akurama namanya Kiki ya itu langsung ke rumah gue Oh gitu kontrak Oh ngobrol ngobrol dulu ya oke oke bisa enggak besok tes suara langsung ke akurama Oke datang besok saat akurama itu pun baru nyanyi dari mana gitu kan udah habis-habis ibu-habis itu langsung tes saat itu juga si tante almarhum tante Hartono itu langsung oke ACC besok kamu tadatangan ke kantor di Glodok kontrak kontrak langsung enak banget mulus banget perjalanan kontraknya maksudnya maksudnya untuk beredarnya itu itu lagi susah lagi cari lagu kan susah Oh iya saat itu kan lagi lagu kayak Pance Rinto gitu lagi topnya dan aku dapet semua tiga lagu itu dalam satu album atau ada beberapa semuanya di oke oke tapi ya dalam perjalanannya sudah ada lagu yang lagunya ya cintaku sedang laut atlantik karangannya emas Hai siapa ya duri yang hidup siapa ya lupa Iya aku aku sempat googling tuh lagunya kamu ada apa tadi cinta sedalam laut atlantik itu nciptain siapa sih kayaknya aku nyatet di mana ya hahaha kenapa sih jauh banget sampai atlantik-atlantik tuh jadi bikinnya jadi ini mungkin jadi jadi khasnya aku kali ya ada satu lagi kan yang apa cintamu ketemu sampai etiopia mosollah etiopia jauh aja ada lagi ngomong toky amerika pokoknya lagu yang aneh-aneh itu lagu gue aja deh judulnya aneh-aneh unik gitu itu dari satu pencipta enggak beda-beda sepatu kulit rusa sama cintaku sampai etiopia tuh yang qrm Oh yang qrm yang qi buang sowarna ya bukan ya oke yang qrm terus terus ada yang kelima itu yang sampai lautan atlantik Oh itu yang pertama itu yang pertama sama yang pencipta widuri itu eh jadi lupa sih eh ntar googling ya googling ya aduh lagi ini jadi yang nonton cuma bukan mas doang mbak juga ada maklum kadang-kadang kalau umur-umur kita keadaan suka blank guys kalau mau ngomong apa ya di sini kayaknya ketemu sininya keluar susah oke terus kan itu udah terus udah dapet tuh akhirnya dan lucunya dari Bang Rinto itu katakan sejujurnya itu itu sebenarnya lagu aku katakan sejujurnya lagunya kristin panjaitan sebetulnya lagumu kalau Bang Rinto kan kita harus ngobrol supaya dia dapet moodnya terus tahu Oh ini karakternya gimana supaya nyerep nyanyi lagunya rohnya dapatkan sementara itu sampai di rumah Bang Rinto itu aku sampai jam 4 subuh haduh dari dari jam Hai sembilan itu ngapain maksudnya lagi ada lagu nih kamu di mana nih cari-cari lagu yang udah ada misalnya lagunya beta lagunya Nia itu aku arahnya kemana gitu suaranya jadi supaya Bang Rinto di tes dulu oke supaya dapet Oh nanti lagunya yang ini nih yang ceritanya dengerin dulu kita cerita Oh kalau Bang Rinto kan tiap pencipta lain-lain ya terus udah gitu udah akhirnya dapet besok paginya jam 7 aku ujian SMA kelas tiga SMA kelas tiga jadi di studio sampai jam 4 pagi ya Mbak Rinto sampai jam 4 pagi pulang nggak tidur tuh nggak tidur langsung ujian aku kan masih rumah Mami ya di daerah buncit juga itu jadi pulang ganti baju mandi ke sekolah ujian nggak ngantuk tuh ujian negara lagi say ini ujian negara iya kan saat itu udah oh my god bukan bukan ujian sekolah bukan ujian negara kan kita zaman itu Oh iya nggak maksudku saat kamu lagi ujian itu bukan ujian kelas gitu bukan ujian negara ujian kelulusan kelulusan gilai kamu nggak ini sambil ngeliat buram nih apa ya tulisannya bismillah aja deh bismillah cap cipcuk cap cipcuk ya lulus nggak tuh alhamdulillah lulus berarti tokcer juga ya emang harus dibikin begadang supaya lulus oh seru ya oke berapa album Ria kamu selama ini selama ini selama berkarir dengan yang ekstra-ekstra 20-an kali ya banyak juga ya kan aku juga maksudnya apa nih ekstra jadi dulu mungkin sekarang yang album label yang apa sih namanya single-single jadi bukan album dulu ya zaman kita dulu tuh namanya album ekstra album jadi ada dua lagu ya 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 sesama akurama atau dengan penyanyi jadi satu album artisnya banyak ada yang nyanyi dua satu lagu ada yang dua lagu kokorono tomo yang di di Indonesia in Oh kamu nyanyi itu kokorono kokorono tomo versi Indonesia iya nggak pernah denger aku iya alhamdulillah oh boom ya gimana sih gimana lagunya gimana ya kalau kita tak tertahan air mata menetes di pipiku ku melihat kau disana bersama gadis lain itu booming ini tulalit deh aku nggak gitu enggak Masya Allah tahun 85 akhir alhamdulillah 86 awal itu single ya itu ya single jadi Atlantik juga boom itu juga boom juga alhamdulillah Oh yang 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 kokorono tomo versi Indonesia di Atlantik juga bukan Oh enggak ya itu makanya album ekstra tuh seperti itu jadi tuh bisa ada lagi bisa dimana aja ya Amaya Dori akhirnya karena itu booming bikin lagi bikin lagi Amaya Dori versi Indonesia lagi oh ya terus you are versi Indonesia juga you are apa you are my inspiration you are my la 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 oh iya Dori partenya kamu semuanya ada aku juga ya Allah terus belum yang dangdut-dangdut penyanyi dangdut juga oh beneran jadi dirimu penyanyi pop dan penyanyi dangdut ya pop dangdut pop dangdut pop dangdut itu kan eh bukan dangdut yang seperti kayak Ubi Elvi bukan ya bukannya pop dangdut pop dangdut kebab penyanyi dangdut itu ini loh apa namanya booming booming dimana-mana lo Idan tajir tajir loh rata-rata banyak duit dong nyanyi-nyanyi lagu dangdut Ria ha 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 kalau udah harusnya duit males ngomong ya tapi dari sekian banyak album ada nggak yang dapet kayak penghargaan? aku belum ada aku dapet 5 golden record wow dari album 1 2 3 4 sama 6 dari perusahaan apa nih? sama Aku Rama. Aku Rama semua ya oke oke. terus BASF award yang yang Cintaku Sampai Ethiopia itu sama ADX Award yang Kututup Layar Cintaku Kututup Layar Cintaku HDX Award terus kalau yang BASF itu Cintaku Sampai Ethiopia itu dapet dari BASF itu dapet kita jalan-jalan ke Brazil Oke free ya pabriknya ya kamu kamu sendiri atau ada oh banyak pendamping Oh jadi artis-artis yang di kasetnya BASF itu kan dapet ada awardnya jadi zaman dulu tuh BASF dan jadi zaman dulu itu kan kita kaset itu merknya ada HDF HDX ada BASF ABASF ini memberikan bukan apa kaset seperti kayak awardnya award dan kamu dapet jalan-jalan ke mana tadi Brazil Brazil ke Belanda sama ke Jerman karena kan pabriknya di Jerman di sana ya daerah Eropa sana ya Oke kalau yang ADX itu kalau nggak salah aku dapet uang deh kalau nggak salah lupa aku uang ya cukup besar kalau nggak salah aku denger kau juga dapet mobil entah dari mana tuh kalau mobil album dari yang nomor tiga ya album ketiga album ketiga dapet mobil mobil apa zaman itu sayang dapetnya mobil sebenarnya sih dapetnya sih untuk nominalnya sebenarnya dapatnya di oh gitu waktu saat itu saking meledak harusnya dapetnya BNW ya harusnya Oke aduh kalau punya itu kan nggak punya duit lagi kan jadi mama-mama ini pikirannya kan panjang negosiasi dong sama yang mau ngasih boleh nggak mobilnya yang kecilan sisa duitnya gua ambil gitu ya hahaha mesti ngerenove rumah orang tua oh wow ya terus juga berbagi pada orang tua masih punya tabungan lah ya kan ya dulu sih masih remaja kan dulu juga banyak sih show-nya gitu tapi namanya kita kan ada aja ya Iya keperluannya baju show lah sepatu lah kalau udah satu kota kita udah nggak mungkin lagi pakai baju nah tuh netizen biasanya emang rata-rata harus gitu kalau udah beli baju show buat di luar kota di kota ini dia mau pakai di kota lain suka nggak enak soalnya pernah pernah kejadian ya gimana gimana jadi aku pernah katanya katanya fans ini nih aku pernah nyanyi mungkin daerah Pontianak atau apa gitu aku nyanyi ke Makassar oke nah si orang yang foto sama aku itu dia bilang Mbak aku punya loh Mbak Mbak bajunya pakai ini di Pontianak Aduh sejak saat itu nggak lagi deh jadi tiap baju itu ada namanya sementara aku kan tour show dulu sering kan Amarjarum aja 15 tahun karena nggak dikontrak iya iya ya itu karena jalan sering tour show gitu ke Kalimantan sepuluh pas ketemu satu orang yang yang dia udah kemana-mana kita kan nyanyi udah kemana-mana kita inget kita pakai baju apa kan kita nggak inget Oh aku udah punya jadi siap baju udah ditulisin kota ini kota ini kan nggak ada namanya misalnya apa yang coklat ini ya misalnya tuh ini yang apa warna-warni apalagi pokoknya ada namanya gitu supaya aja supaya nggak dua kali karena kan sering dulu kalau tour show udah satu udah bawa satu koper yang besar itu sepuluh kota itu tokonya suka ada yang free tambahan misalnya ada ulang tahun apa kota di situ atau ada kawinan siapa harus tambah baju lagi tambah baju terus kan di daerah kan dulu kan mau enggak banyak ya terus kita kalau misalnya ada juga adresnya desa gitu aja kita kan dunia bisa teralat ngilih kan yang berpayet-payet jangan kita dulu ya zaman bahala hobinya begitu terus mesti teralat rilih ngomong style-nya gitu dulu di mall yang di daerah tempat susah juga nggak ada yang kayak gitu preparing tuh stoknya juga harus misalnya pindah kota mana jadi tuker aja koper bersih sama koper-kotor aja aja jadi jadi pas orang di rumah musik kirimin koper kirim baru-baru gitu yang yang udah bekas kirim pulang pulang ya apk ibu gitu kita bukan itu pernah ya dari Brunei kita seperti itu ya Iya betul aku nitip koper dengan dirimu ya nitip di bawah pulang karena kan tontonnya yang ke Singapura apa kemana tuh gitu ya tapi kalau aku say dulu ya kostum nih aku pakai misalnya kita di Jakarta aku kota lain aku pakai lagi karena dalam dalam pikiranku nggak mungkin penontonnya sama kan harusnya tapi ternyata kamu dapat penonton yang sama itu pernah lagi dia sebutin lagi Oh apa mana lah aku lupa Oke pakai baju ini ya Allah Aduh sutra malu ya Om aja dulu yang memang dress jadi enggak yang rock and blues celana gitu enggak gitu kalau sekarang kan kalau turut kayak gini aja udah bisa nyanyi lebih simpel kalau dulu kayaknya harus dulu tuh harus bela lah terlihat dengan audiens kalau kita memang dulu ya harus tetap karena kita harus wajat memang buat ya nyanyi kita dibayar untuk perform untuk nyanyi jadi penampilan juga harus bagus tapi sekarang penampilan mau nge-jean sama kaos juga bisa pakai baju dari berangkat Shio pulang aja bisa kalau sekarang Coba lihat deh kalau kita dulu berangkat pakai ini nyanyi dipanggung pakai ini juga pulang masih pakai ini lagi bisa jadi nggak usah kita bawa luggage lagi lagi Oke terus ngomong-ngomong tadi golden apa tadi golden record dan record jadi semacam itu untuk kan apresiasi golden record itu syaratnya harus laris atau terjual berapa kaset ya tiap perusahaan itu beda-beda ya Oke kalau di akurama record dulu karena aku di akurama lama hampir 20 tahun aku disana itu 50.001 waktu album sampai tiga mau nggak salah satu dua tiga satu tiga di atas 50.000 jadi 50.001 aku baru dapet royalti Oh kalau nggak salah dulu 500 perak jadi lima ribu klip lima ribu satu lima puluh ribu satu lima puluh ribu satu yang kesatunya baru mulai dapet royalti itu ya itu aja kalau kan masih 1.000 juta ada Oh banyak dong dari 50.001 terus lakunya sejuta kaset berarti sembilan hampir 950 ribu kali 5 500 rupiah itu Bonus royaltinya dan zaman itu dollar masih seribu perak Wow lumayan yah banyak juga ya Oke enggak maksudku itu kan dari segi honor royalti Itu di luar kontrak. Di luar kontrak? Oh kontrak ada lagi di depan, kontrak. Dapet nih lu, sekian. Satu album berapa, dan gak mungkin satu album sekali kontrak. Langsung berapa album? Baru awal aja, udah dua album. Belum keluar kasetnya, udah perpanjang lagi empat album. Oh my God. Udah meledak, dia langsung nge-lock, gue dia langsung berapa, sepuluh album kali. Untung amat sih kamu, rezekinya luar biasa. Sementara orang mau kontrak satu dua aja susah. Nah, kamu dua album yang belum direkam aja udah langsung dikontrak lagi? Iya, langsung dikontrak lagi. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih, lagunya juga waktu itu booming juga, Atlantik. Banyak kan kamu semuanya booming. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga, semuanya tuh booming semua. Jadi rumah, alhamdulillah, masih juga ditempatin sampai sekarang. Rumah dapet, mobil dapet, bonus dapet, dari show dapet. Banyak, Bu. Kita berapa kali ke Brunei Barat? Iya, banyak banget itu tabungannya. Nah, oke, itu dari sisi finansial. Maksudku, untuk bisa mendapatkan penghargaan sebagai, kamu dapet golden achievement, golden apa? Oh iya. Itu harus laku berapa juta kaset? Kalau untuk Akurama, kalau nggak salah yang, karena beda ya, dari album satu sampai aku ada lima itu, itu beda-beda ada standarnya. Yang pertama itu kalau nggak salah, yang pertama itu karena lagi booming-boomingnya lagu itu, itu harus satu juta deh. Minimum satu juta. Satu juta, oke. Itu kan lagi booming-boomingnya ya. Lebih dulu dong, Mbak Isma. Iya, iya. Maksudku, agak-agak mirip dengan Endang. Endang Historina. Nah, itu kan lakunya sampai berjuta-juta itu jaman dulu ya, kaset. Kalau aku di middle-middle aja, nggak pernah booming kayak dia nih. Laku juga. Laku, cuma nggak sampai jut-jut gitu lah. Ya ampiut. Mungkin karena judulnya aneh kali ya. Hah? Mungkin karena judul-judulnya aneh. Iya, karena kamu judulnya, bukan aneh sih, unik. Lagunya unik, terus lagunya riang kayak dia. Riang, sepatu Dali Kuli Terusan lah. Cintaku sampai Ethiopia. Jauh amat Ethiopia, ada lagi apa? Cintaku. Cintaku sedalam Lautan Atlantik. Hong Kong, Tokyo, Amerika. Hong Kong, Tokyo, Amerika. Kebayang nggak sih, guys? Pusing nih, Mbak Isma. Judulnya unik banget. Jauh-jauh dia, Mbak Isma. Mungkin kamu mesti bikin lagi sekarang, single aja yang unik-unik gitu. Supaya comeback lagi. Pengen sih, tapi ingat dong. Pasti netizen di rumah kepengen. Iya sih, selalu kalau lagi. Dia muncul lagi dong. Apalah, nggak usah album, single. Iya, single-nya sekarang yang musimnya. Bikin dong, sayang. Iya, pengen. Untuk melepas rindu. Iya, pengen. Kamu pengen juga kan tampil untuk melepas rindu. Netizen juga pengen tahu kabarnya gimana. Sa Allah ya. Tapi suara nggak berubah dong. Di usia. Loh, kalau ngomong memang nggak bisa di ini. Nggak bisa di... Oh, suaranya gimana? Kalau nyanyi lagi Arisan gimana? Kalau menurut aku sih masih oke. Cuma kamu pasti nggak pernah latihan ya? Iya, nggak pernah latihan. Kan kita sebagai artis tetap... Setiap hari. Walaupun sih suka nyanyi di kamar mandi. Itu tapi nggak apa-apa. Di rumah juga kan ada. Nah, itu nggak masalah. Gitu aja. Tapi kadang-kadang suka... Sejam gitu. Di kamar mandi. Di kamar mandi juga nggak apa. Ya, baik kamar mandi. Itu melatih suara. Biar aja tetaga bingung nggak apa-apa. Iya. Aduh, oke. Itu karir kamu ya. Udah sampai dapat ini, itu, sepanjang. Terakhir album kamu tahun berapa sih ya lu, Pak? Terakhir aku bikin di... Di blackboard kalau nggak salah. Udah lama ya. Udah. Ada? Sepuluh tahun yang lalu? Lebih ya. Emang kita udah lama nggak muncul nih, Shay? Iya, iya. Itu Jakarta, Malaysia sama Jangan Bertanya. Jakarta, Malaysia? Iya. Judul lagunya? Tuh kan? Kakaknya nggak temen. Jakarta, Malaysia. Ketemunya di pesawat gitu. Lagu itu tuh ceritanya gitu. Kenalnya di pesawat. Coba nanti bikin Jakarta, Wonosobo. Pokoknya ya. Lucu kali ya. Lucu kali. Aduh. Terus gimana sekarang? Jadi hari-harimu kembali ke ini ya. Kembali ke... Hari-harimu sama cucu aja ya? Sama cucu. Walaupun pisah rumah tapi kan suka ya. Suka main kesana. Atau ke kita. Atau aku. Lebih sering sih aku main ke rumah mereka. Kan sekarang tuh anak dua udah married. Udah punya cucu. Tinggal satu juga masih kuliah. Jadi tinggal berdoaan aja sama papanya. Berdoaan aja sama papanya. Suka. Pengen pacaran lagi nggak sama suami? Kita berdoaan aja yuk. Atau sering? Apa di rumah aja nggak ini? Gak juga sih. Gimana mengisi waktu sama suami gimana? Kan jalan-jalan juga sih. Jalan-jalan masih di Jakarta. Atau kita ke Puncak. Kulineran. Kulineran. Yang pasti kulineran. Ya artinya... Kayak weekend kan nggak ada driver kan? Ya itu tuh dua-an gitu. Pacaran. Ya kita pacaran lagi yuk. Udah nggak. Iya nggak apa-apa. Kan itu namanya membina ini lagi kan. Hubungan yang bagus lagi sama suami. Tapi suka... Pak suami yuk. Pak suami yuk kita pacaran lagi yuk. Gitu misalnya. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya ya. Oh my God. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di usia sekarang ini suami sama Ria masih... Artinya gini. Masih bisa mengisi waktu bersama. Ya Alhamdulillah. Masih bisa. Masih saling care. Peduli ya. Ya masih. Suami sehat? Alhamdulillah sehat. Ria juga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nggak ada keluhan apa-apa. Nggak ada. Jadi happy-happy aja. Masa sih dalam hidup nggak ada keluhan? Keluhan apa gitu? Ya ada lah. Masa nggak ada sih? Ceritain satu. Apa ya? Apa? Apa yang tidak disukai kejadian dalam hidup Ria? Kan kok tadi happy-happy. Duit banyak. Oh ya aku pernah ikut bisnis. Aku kan senang perhiasan. Oh oke. Jadi aku pernah ada bisnis. Ini tahun 15 tahun lalu kali. Oke. Itu. Aku ditipu sama orang. Oh my God. Perhiasannya berlian lah ya? Bukan cuma emas. Solitaire. Solitaire? Ya. It's expensive. Ya. Wuh. Itu dari hasil uang dari keaman segala macem. Ya ketipu berapa? Banyak. Lumayan lah. Miliar? Enggak sih. Enggak miliar. Tahun berapa itu? Siapa ya lupa ya? 2013? 2013. Seratusan juta juga udah. Sudah lumayan ya. Mean something ya? Dan itu lebih dari segitu Shay. Oh lebih. Solitaire ya? Giwang lagi. Oh my God. Itu. Dan orangnya tuh bisa loh. Jadi. Itu aku dikenalin sama kakak iparku. Temennya kakak iparku. Jadi tuh. Dia rupanya memang udah pemain ya. Oke. Awalnya sih kakaknya. Kakaknya. Agak bener. Agak bener. Walaupun suka. Suka telat-telat. Oke. Karena kan itu kan baik termen loh ya. Kan gak mungkin lah. Masa yang cash beri di toko dong. Iya. Jadi itu yang termen-termin. Ya itu. Nah kakaknya agak bener. Walaupun telat. Dikenalin lah dengan adiknya. Oke. Rupanya adiknya ini pemain banget. Pemain nakal. Nah. Memang sudah dari sana-nya nakal. Sudah dari sana-nya. Cuma ya aku percaya ya anaknya. Terus memang sih awal-awalnya. Misalnya. Suka dilebihin gitu. Misalnya 200 dolar. Dilebihin gitu loh. Dari yang seharusnya dia cicil itu loh. Oke. Terus awalnya gak langsung solitaire memang. Cuma cincin. Oh. Yang masih penampakan-penampakan. Oke. Lama-lama. Terus naik. Jadi gelang apa kamu? Aku lupain. Oke. Tapi masih bentuknya penampakan. Penampakan. Nah sampai one day. Masih lancar? Bener. Masih lancar. Dan aku kadang ada bonusnya. Oh oke. Ada 200 dolar. Oh bagus nih. Gitu kan mikirnya. Oh baik ya dia ya. Terus mulailah dikenalin lagi sama ada salah satu bupati saat itu lah pokoknya. Terus bener. Bener. Beneran. Bener. Karena kan bupati itu kan bayarnya bener dong. Oke. Si ibunya itu udah oke. Nah sampai one day udah naik kelasnya. Kelasnya solitaire diambil. Solitaire. Solitaire gak tau-tau giwang. Oh my god. Dua biji kan itu matanya. Kan memang gak bisa sama ya kiri kanan ya. Kalau gak salah yang sebelah sini dua. Yang sininya itu. Pokoknya salah satu. Dua karat. Ada yang dua kerat. Satunya gak sampai dua kerat. Oke. Jadi satu sembilan something. Something. Almost ya mendekati. Terus? Karena kan gak bisa dua-dua yang persamaan gitu. Ya itu. Awalnya masih bener. Terus mbak. Mbak sorry mundur ya mundur. Itu gue bisa nih di ke rumahnya tuh. Ke rumahnya tontonnya udah rumahnya ngontrak. Oh my god. Kata pindah ke apartemen ini. Oh my god. Aku dateng lah ke apartemen di Juanda sana. Itu pun waktu aku dateng sebelum dia menghilang. Itu bener dia ada. Oh oke. Jadi dari yang pindah itu. Oh ya mbak maaf ya aku ini. Aku ini dulu apa pindahan gitu. Soalnya itu mau direnof. Padahal itu dia ngontrak. Oh my god. Kan kita kan udah dateng kesana. Terus udah itu di daerah Ben Hill. Udah mulai punya feeling. Iya punya feeling. Karena orang ngontrak kok di lahir renof. Iya. Tapi bener. Ditunjukin sama yang punya rumahnya. Udah pindah dia ke apartemen di Juanda. Oke. Aku dateng lah kesana. Nah dateng kesana. Masih diterima masih welcome gitu. Tapi dengan janji surga lah tentunya. Memang surga itu indah. Mbak minggu depan ya mbak. Ya udah kita mah sang ini percaya aja. Tapi walaupun udah. Jangan-jangan. Cuma mudah-mudahan enggak yang beneran enggak agak. Tapi begitu bener seminggu depannya. Udah enggak ada. Bersih. Dan sampai saat ini. Enggak ada. Enggak ada kabar beritanya. Masa gue mau nanya. Udah lost contact. Udah lost contact. Udah lost contact. Berarti kan hampir berapa kerat itu ya. Empat kerat ya. Hampir empat. Hampir empat kerat. Uh sekarang berapa harganya. Tapi sudah kau ikhlas kan. Itu kejadian udah lama ya. Jadi begitu udah lama. Terus pas aku berangkat haji. Aku bener-bener. Tapi nangis bombay nggak sih. Nangis bu. Gila segitu banyak. Oh my God. Terus sebentar kan kita waktu itu kan udah sempat mau apa sih. Nyanyi juga udah mulai-mulai turun ya. Kan sedih kehilangan itu. Iya. Jadi harapan banget. Jadi uang dari hasil karir. Buat modal dagang perhiasan. And ditipu. Sedih banget. Sedih banget. Tapi itu pelajarannya. Setelah itu udah nggak mau lagi jualan perhiasan. Nggak mau lagi. Kapok ya. Kapok. Karena kita nggak bisa baca penampilan orangnya. Iya. Kadang-kadang keliatan baik. Itu kadang aku ngerasa. Mungkin klien aku yang paling baik itu dia. Saking baiknya ngasih bonus-bonus. Nggak taunya penipu berat. Itu lah. Jadi nggak bisa. Oke. Malah kayaknya yang jutek. Yang judes gitu. Iya. Siapa tuh ya yang nipu. Kalau pas lagi nonton ini bayar dong. Iya. Walaupun udah lama. Iya. Walaupun sudah mengikhlaskan. Dosa loh. Iya. Iya lah ya. Jadi itu pengalaman pahit. Dalam berbisnis. Sebenarnya itu nggak bisnis lagi. Bisnisnya yang aman-aman aja. Yang jelas-jelas aja deh. Walaupun kecil tapi jelas. Misalnya bisnis. Kayak kan banyak ibu-ibu yang beli rumah jelek. Direnovasi dijual. Itu kan nggak mungkin ketipu dong. Kan kita sendiri yang ngurusin. Yang ngejual juga pakai notaris. Kayak gitu-gitu kan aman ya saya. Kalian bisnis gitu kali ya. Iya. Rahasia guys. Aduh. Ya pokoknya adalah. Buat anak-anak sekolah ya dulu. Buat anak-anak sekolah dulu ya. Iya kan. Alhamdulillah. Lancar. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Nggak pernah ada kesulitan ya. Amin. Amin ya Allah. Nggak pernah ada kesulitan. Udah mudahan ya. So far sih kalau aku lihat dari luar sebagai orang luar. Oh you look so happy. Apa yang mau kau butuhkan selalu ada. Oh my God. Alhamdulillah. Jadi makanya jangan ngelihat ke atas terus. Oke. Jadi kita kayaknya selalu cukup aja. Cukup aja ya. Kalau ke atas itu kita ngajar terus ya. Walaupun pasti namanya hidup kan turun naik. Nggak ada. Kan hidup kan seperti roda. Ya. Jadi dinikmatin aja lagi di bawah. Di jalanin. Di atas. Di jalanin juga. Di jalanin. Tapi jangan lupa. Jangan bes 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 gitu ya. Tuh guys. Harus pikirin. Ini ke belakangnya. Iya. Kita nggak selamanya gitu. Hidup. Mikirin apa yang akan kita tinggalkan. Betul nggak? Iya. Untuk anak cucu kita. Guys tuh ya. Itu satu. Apa ya. Pengalaman berharga dari Ria yang bisa kita petik. Iya. Supaya tidak mengalami kejadian yang sama ya. Iya. Di tipe orang. Jadi. Dan lagi. Kalau kita punya sesuatu kita jangan selalu ngelihat ke atas. Iya. Ngelihatnya di bawah. Di bawah dan kita menimati aja. Menimati aja. Jangan di umbar semua. Kita punya harta. Sekian. Seribu. Seribu-seribunya kita habisin. Besok dapet lagi. Jangan. Nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh gitu. Jadi tetap karena. Kita nggak tahu ya. Sekarang kita punya asuransi anak sekolah dari 0 bulan aja. Begitu dia udah kuliah. Nggak cukup tetap. Nggak cukup ya. Nggak cukup. Jadi harus nabung. Harus nabung. Aduh. Makasih ya. Udah berbagi pengalaman. Berbagi cerita. Buat para netizen yang udah kangen sama Ria Resti Pauji. Di ambil yang bagus-bagusnya. Si sepatu dari kulit rusa. Nyanyi dong sepatu dari kulit rusa. Gimana? Kau bilang aku ini cantik. Itu katamu. Siang malam kau selalu terbayang. Hanyalah diriku. Lalu engkau ucapkan janji. Tanda setiamu untukku. Walau dalamnya lautan Atlantik. Dan luasnya samudera. Kan kau arungi. Ref aja langsung ya. Ref. Sepatu dari kulit rusa. Itu aku tak minta. Kasih tam kulit buaya. Itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra. Semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Masih inget ya. Masih inget ya. Kalau aku kadangnya suka lupa tuh. Kalau disuruh nyanyi lagu. Aku baru inget. Apa? Pencipta aku. Cintaku sampai ke dalam. Cintaku sedalam lotak atlantik. Sama sinar matamu bagai bersih sembrani. Mas Adriadi. Oh. Maaf ya mas Adriadi. Mas Adriadi. Baru inget. Suka biasa biasa. Suka ngebeng. Umur-umur kita. Makasih banget ya. Udah kasih lagu buat para netizen. Nanti kapan-kapan kalau ada lagi yang bisa kita ketemu lagi ya. Amin. Makasih Ria. Makasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye.